Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelas 1B, kompos 1 Akan menjelaskan perawatan dan penggunaan Tumpang alat seperti kompos medan Dengan model AX60 4PC Yang ingin menjadi inventaris Untuk informasi lebih lanjut Tentang instrumen penggunaan dan perawatan Spektrofotometer UPVS Simak terus video Suluar jalur Spektrofotometer UPVS Adalah instrumen analitik Yang digunakan untuk mengukur Daya aksurban si suatu cairan Yang memiliki gugus kromopor Terhadap panjang gelombang cahaya tertentu Mekanisme kerja dengan cara Mengirimkan cahaya dari sumber cahaya Melalui sampel cairan Dan kemudian mendeteksi cahaya Yang muncul di sisi layu Perangkat ini memungkinkan kita Untuk mengukur seberapa banyak cahaya Yang diserap oleh sampel Pada panjang gelombang tertentu Sehingga memberikan informasi Tentang keberadaan atau konsentrasi Senyawa tertentu dalam sampel Cairan yang memiliki gugus kromopor Seperti senyawa aromatik Senyawa dengan ikatan rangkap Atau senyawa yang mengandung gugus minus OH Atau minus NH Dapat menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu Dan dengan menggunakan spektrofotometer UPVS Kita dapat mengukur seberapa banyak cahaya Yang diserap oleh sampel Pada panjang gelombang tersebut Dengan demikian Spektrofotometer UPVS Seringkali digunakan dalam Analis kualitatif Dan kuantitatif senyawa organik Dalam berbagai bidang Seperti kimia, biokimia, dan farmasi Jenis spektrofotometer UPVS Umumnya berfungsi untuk mengukur Absorbansi bahan dan analis kuantitatif Pada sinar tampak atau visible UPV atau ultraviolet Rentang panjang gelombang Terukur dari spektrofotometer Tampak ultraviolet adalah 200 sampai 1100 nanometer Di wilayah ultraviolet Satu sinar UV memiliki Panjang gelombang lebih pendek Dari cahaya tampak Hingga sekitar 100 nanometer Oleh karena itu Cahaya dapat terurai Dengan panjang gelombangnya Inilah yang digunakan Dalam spektrofotometer UPVS Untuk menganalisis Atau mengidentifikasi zat Yang berbeda dengan menempatkan Panjang gelombang spesifik Yang sesuai dengan absorbansi maksimum Nah setelah kita sudah mengetahui Apa itu spektrofotometer UPVS Sekarang kita masuk yuk di cara perawatan Spektrofotometer UPVS Untuk memastikan spektrofotometer UPVS Tetap berfungsi dengan baik Dan memberikan hasil yang akurat Perawatan yang tepat diperlukan Berikut adalah beberapa langkah perawatan yang perlu diperhatikan Yang pertama adalah pembersihan rutin Selalu pastikan bahwa kupit, monokromator, dan permukaan lainnya bersih dari debu dan kontaminan Gunakan bahan pembersih yang direkomendasikan oleh produsen Lakukan warning UP atau pemenasan pada alat spektrofotometer Selama 15-20 menit Spektrofotometer sebisa mungkin tidak terpapar sinar matahari langsung Karena dapat mengganggu pengukuran Yang kedua ada kalibrasi rutin Lakukan kalibrasi rutin dengan menggunakan larutan kalibrasi Yang diketahui konsentrasinya Ini membantu menjaga akurasi pengukuran Yang ketiga ada perawatan detektor Pastikan detektor dalam kondisi baik dan bersih Periksa apakah ada gejala kerusakan dan ganti komponen yang rusak jika diperlukan Yang keempat Kemeliharaan lampu Jika spektrofotometer menggunakan lampu Pastikan untuk menggantinya sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh produsen Kelampu yang buruk dapat memengaruhi kinerja alat Yang kelima ada penyimpanan yang benar Saat tidak digunakan Pastikan spektrofotometer disimpan di lingkungan yang sesuai Biasanya dalam ruangan yang bebas dari debu dan kelembapan Dengan perawatan yang tepat Spektrofotometer UVB akan tetap berkinerja optimal Dan memberikan hasil yang konsisten Alat ini merupakan alat penting dalam berbagai bidang penelitian Analis dan industri Yang membantu ilmuwan dan profesional Dalam memecahkan berbagai masalah kompleks Dan meningkatkan kualitas produk dan penelitian mereka Lalu bagaimana cara pengaturan alat dan cara penggunaan Ayo lanjut dan simak kembali Pertama-tama terlebih dahulu Hubungkan alat spektrofotometer UVB ke sumber listrik Kontak sekelar on off pada samping kanan belakang alat Kemudian tunggu sampai proses loading selesai Dan layar monitor menunjukkan menu utama Pilih options maka otomatis akan muncul parameter setup Tentukan apakah yang anda ukur absorbansi atau transmintasi Tentukan panjang gelombang dengan menekan tombol lambda Bila kuvert dengan agudes lalu isikan dengan larutan blanco Masukkan kuvert dari si blanco ke jalan spektrofotometer Tekan auto 0 untuk menolkan absorbansi atau transmintasi Keluarkan kuvert blanco dari spektrofotometer Bila kuvert dengan agudes lalu isi dengan larutan sampel yang akan diukur Absorbansi atau transmintasinya Masukkan kuvert ke jalan spektrofotometer Tekan tombol start dan layar akan menunjukkan nilai absorbansi Atau transmintasi dan merekamnya Lakukan hal yang sama pada sampel lainnya Catat dan simpan data hasil pengukuran Mengakhiri penggunaan UVV spektrofotometer Bila tidak digunakan Matikan alat dengan menekan tombol off pada alat Dan lepaskan kabel dari sumber listrik Versikan area kerja untuk menghilangkan sisa, estra, dan kotoran lain Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kelompok kami Untuk menjelaskan instrumen penggunaan dan perawatan spektrofotometer UVV Sekian dari kelompok kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih